Halo Sobat SML, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks. Kali ini saya sedang bersama Ibu Titan, selaku owner dari Roti Titan 88. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mas Karel. Gimana nih Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik. Nah kali ini kita sedang ada di pabrik produksi dari Roti Titan ya Ibu ya. Oke Ibu, boleh diceritain nggak Ibu? Pertama awal kali ngebangun usaha ini gimana sih Ibu? Awalnya dari Januari 2013. Januari 2013 bener-bener ya, awal tahun ini ya. Awal dari 2013, karena kan tadinya suami kerja di pabrik roti juga. Oh, kebetulan jadi ada ilmu sedikit lah. Bener, diterapin langsung ya Ibu ya? Iya, daripada kita membesarkan punya orang, kenapa kita nggak coba setuju sendiri, kita mendiri. Alhamdulillah dari situ kita berjalan. Selama perjalanannya sampai sekarang nih Ibu, yang pabriknya udah lumayan gede nih. Ada lika-likunya kan Ibu? Ada maksudnya dinamikanya selama perjalanan itu. Awalnya kita nggak punya modal. Waduh, nggak punya modal. Kita punya modal nekat. Modal nekat? Mantap. Itu di akhir 2012 itu, suami saya paksa suruh berhenti kerja. Wah, dipaksa nih Ibu? Dipaksa berhenti kerja, karena kan keadaan ekonomi kan. Kita udah punya anak tiga, perlu butuh biaya sekolah. Padahal di sini kan kita merantong kontrak. Tahu kamu punya keahlian bikin roti. Ayo kita coba ambil diri. Kan nggak punya modal, kita masih punya kaki, punya tangan. Akhirnya yaudah kita cari. Itu waktu itu kebetulan yang punya kontrak kan punya warung sembako. Nah itu kita ngutang lah itulahnya. Ngutang. Ngutang bahan-bahannya itu kurang lebih seharga Rp50.000. Rp50.000 waktu tahun 2013. Kita bikin roti awalnya donat. Donat? Donat dulu keliling. Itu Rp50.000. Belum langsung bagelan ini Ibu ya? Belum langsung bagelan. Karena kan modalnya itu yang nggak ada. Akhirnya pas udah itu dibikin donat. Dijual cuma dapet Rp40.000. Waduh, minus nombok ya. Minus Rp40.000 ya? Kita nggak nyerah. Kita yang Rp40.000 kita bayar buat yang Rp50.000 itu. Kita minta lagi seharga Rp50.000. Akhirnya gimana nih? Kita kok nombok. Kita harus lebih dari harga modal itu. Aja diakalin ikutunya dikecilin ukurannya. Dapet Rp60.000. Dapet Rp60.000. Jadi ketutupkan utang kita. Kita masih punya uang Rp10.000. Jadi terus begitu selama kurang lebih sekitar hampir satu bulan. Hampir satu bulan itu penjualannya keliling aja Bu? Keliling sekitaran kontrakan. Oh keliling sekitaran kontrakan. Jadi sisa-sisa penjualan kita kumpulin. Baru kita bisa buat beli. Istilahnya nggak utang lagi ke warung. Kita beli ke toko-toko bahan itu. Waktu itu beli. Akhirnya kita mulai kelilingnya agak jauhan. Karena kan udah mulai banyak tuh. Yang tadinya cuma 20 piece. Jadi naik tiap harinya. Nah pas udah ini. Mulai banyak, mulai banyak. Udah ada sekitar dua bulan. Ini kata suami. Kita kan ininya bagelan. Yaudah kita bikin bagelan. Tapi emang berarti suami ibu sebelumnya emang di roti bagelan? Di roti manis juga di bagelan juga. Jadi dia itu di bagian resep. Jadi bisa semuanya kan. Bisa semua roti. Akhirnya pas kita udah punya modal. Kita kebeli mesin yang kotak. Kotak yang manual itu di jembatan juga. Dulu kalau nggak salah harganya sekitar 2 juta atau 3 juta itu. Terus opennya juga. Selama dua bulan jualan donat kebeli? Karena kita keliling kan. Jadi kita kumpulin terus. Keren emang modal. Nekatnya gede banget ya. Karena sehari itu kita jualan bisa 3-4 kali. Pokoknya asal roti mateng berangkat. Jadi sistemnya nggak stok banyak. Langsung-langsung keliling. Jadi masih panas. Bener-bener roti masih aneh kan. Siap-siap. Orang penasaran, kok ini roti masih panas? Murah. Kita jual 2 ribu. Kita suruh datang ke sini. Yang itunya. Dan pas 5 bulan kemudian kita bisa sewa tempat. Bisa tempat yang agak besar. Tadi kan rumah petakan seperti ini. Kita mau tidur aja susah. Betul. Jadi kalau mau tidur itu nunggu selesai produksi. Nunggu selesai produksi semua ya. Kita bisa kadang di teras. Karena kan waktu Titan masih 2 tahun. Dia tidur di teras. Pas sudah ini. Kita cari yang agak gedean lah. Kita punya tabungan. Akhirnya pas kebetulan di sini ada yang punya tanah kosong. Yaudah aku bikinin tempat mau nggak. Nggak apa-apa bu. Akhirnya bener di situ yang sekarang kita tempati. Di situ kita bulanan waktu itu sebulan itu 1.100.000. 1.100.000. Tapi itu lahat doang ya bu ya? Nggak. Udah dibikinin. Udah dibikinin bangunan. Bikinin tempat. Oh oke. Sehat. Hanya terus berjalan. Satu tahun kemudian kita bisa sewa tempat yang toko yang di itu. Oh yang di depan itu yang dulu ya? Oh ya. Alhamdulillah itu terus. Akhirnya kan makin banyak ini. Makin banyak. Jadi ada udah mulai ada reseller. Jadi si reseller kita pemasaran kita ya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Dari konsumen itu. Oh baik-baik. Karena kita kan nggak ada pemasaran. Iya betul. Nah dari situlah Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang bus. Berarti kurang lebih perjalanannya satu tahun ya gue ya. Sampai bisa buat itu dan ini nih pabriknya sendiri dimulai tahun berapa bu? Kalau untuk beli tempatnya tanahnya 2017. 2017. Tapi sudah mulai beroperasi dari tahun berapa? Operasinya tahun 2000. Kita pindah kesininya 2018. 2018. Jadi untuk proses baunya itu satu tahun. Karena kan kita modalnya. Ngumpulin kan. Modal nyicir. Jadi udah kumpul. Naikin apa lagi. Nah iya oke. Ini bu yang unik nih bu. Dalam jangka waktu satu tahun. Sampai udah bisa beli ruko itu. Gimana sih bu? Apa namanya? Tantangannya bu? Itu bukan beli ya. Kita sewa. Oh iya sewa. Sorry. Udah bisa sewa kan. Dari jualan donat yang awalnya. Keliling. Itu karena kan mungkin karena kegigihan kita juga ya. Yang penting kita satu kan. Betul. Sabar, gigih, ikhlas, ulet. Itu yang penting. Insya Allah kita berjalankan. Betul. Dan itu kita biarpun kita jual di kampung. Harus murah. Harus terjangkau dengan masyarakat lingkungan sini. Nah pas udah mulai banyak. Biasa kita kalau main. Kita bawa. Untuk promosi lah istilahnya. Itu dimana ada di Lio di Pondok Kacang. Dan yang beli pun kita bisa lihat proses produksinya. Iya betul. Nah dari situ udah. Berarti mereka yang mau beli. Misalkan mau datang. Bisa langsung lihat proses produksinya. Boleh. Oh berarti teknik marketingnya begitu ya Bu. Karena kan orang taunya roti bagelan itu roti retur. Oh. Roti retur, roti manis yang udah gak laku. Di open lagi, dikemas lagi. Oh gitu. Makanya karena aku ini benar-benar roti fresh. Roti kita emang khusus. Hanya pas begitu mereka udah pada datang ngeliat. Oh iya benar. Hanya mulai banyak yang pada. Gak datang kesini. Baik baik baik. Oke Bu. Nah kalau masalah produksi nih Bu. Sekali produksi bisa bikin berapa banyak Bu? Kalau untuk sebelum COVID-19. PPKM sih kita banyak ininya. Bisa 150 karton. 150 karton? 150 karton. Itu satu kartonnya isi 2 kilo. 2 kilo. Wow berarti 150. Wah banyak Bu. Gue bingung kalau kalau itu. Karena kita gak cuma bagelan aja. Ada roti manis. Kalau roti manis itu bisa 2000 piece perharinya. 2000 piece perhari? Itu setiap hari? Setiap hari. Produksi 2000 piece? Karena kan kita ada di hari rame. Hari rame itu mulai dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Oh dari hari Rabu sampai Sabtu. Karena kan banyak orang yang buat acara. Ya malam Jumat kan bisa buat acara pengajian. Hari Satu Minggu bisa buat acara kayak arisan begitu. Baik baik. Nah untuk pasarnya sendiri nih Bu. Bagian roti titannya udah sampai mananya Bu? Udah sampai Jabodetabek. Jabodetabek? Ke luar pulau juga sudah. Keluar pulau juga sudah. Ya hampir seluruh Indonesia sih udah. Udah ada reseller. Udah ada reseller kita. Keren. Itu triknya gimana Bu bisa punya reseller sampai seluruh Indonesia ada? Dari mulut ke mulut itu. Dari mulut ke mulut. Jadi kan reseller kita punya reseller lagi. Oh resellernya ada cabangnya ya Bu. Jadi reseller A misalnya nih daerah Cipayung. Mereka punya reseller lagi. Banyak pedagangnya. Jadi meluasnya seperti itu. Tapi Ibu ngasih harganya gimana tuh? Kalau ada reseller-reseller lagi? Kalau sebelumnya sih kita harganya sama. Harga jual toko sama harga reseller sama. Cuma kita ada perbedaannya. Nanti biasanya kalau misalnya kita suka kasih bonus. Suka kasih bonus. Misalnya perbedaannya. Kuantitinya mungkin aku ya. Dari kuantiti ininya. Nanti kita kasih bonus. Oke. Oke oke. Keren keren. Nah untuk sekarang nih Bu. Kan tadi ada bagelan sama roti manis juga. Mereka tuh waktu kenal sama roti titan. Rasanya gimana Bu? Mereka pertama kali nyobain. Kalau kata si konsumen beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Karena dia garing tapi lembut. Garing tapi lembut. Oke. Tapi saya emang kalau Ibu suka ke Rumpin nih. Ke SML, UMKM Center. Bawain roti. Waduh. Saya ngabisin Bu. Jadi favorit saya makanannya. Oke baik Bu. Nah. Selain itu Bu. Cara Ibu buat marketingnya kan tadi udah. Terus juga sampai resellernya emang dari mulut ke mulut. Nah bisa konsisten seperti ini gimana produksinya Bu? Karena kita ya satu menjaga kualitas juga. Terus menjaga reseller. Jadi gimana caranya supaya mereka tidak lari dari kita. Oh baik baik. Tapi kalau di marketplace-marketplace kayak e-commerce itu jualan juga Bu? Kita belum ada. Karena kan reseller kita sudah ada di sana semua. Nah jadi kita menjaga reseller dengan cara kita cukup di belakang layar. Sebenarnya kita pengen jadi produsen. Iya. Benar-benar. Biar mereka yang menjual ya Bu ya. Oke siap. Nah selanjutnya nih Bu. Kira-kira udah ada berapa banyak karyawan di sini Bu? Kalau sekarang tinggal 20. Tinggal 20 sebelumnya? Sebelumnya 40. 40. Tapi kenapa bisa ke pangkas sampai setengahnya Bu? PPKM. PPKM? Iya. Waktu tahun 2020 kita naik. Pancen naik. Omset naik. Produksi juga naik. Karena kan dari banyak yang karyawan yang kena PHK pindah jualan. Jadi reseller. Jadi reseller. Kita naik tuh tahun 2020 itu. Kita juga nambah karyawan itu sampai 40 orang. Pas PPKM kemarin itu yang terakhir itu yang benar-benar reseller gak bisa jualan. Kalau PSBB reseller masih bisa jualan Mas. Karena masih bisa. Kantor-kantor kan masih banyak yang buka. Kalau PPKM enggak. Jadi reseller itu udah gak bisa bergerak. Gak bisa bergerak jualan. Iya. Yang biasa suka COD itu mereka gak bisa. Tapi emang kebanyakan mereka reseller tuh jual langsung ya Bu yang mungkin ya? Iya. Maksudnya langsung ke customer juga gak dia jual lagi ke marketplace. Kalau yang dari marketplace gitu ibu pantau juga gak sih biasanya? Enggak. Reseller yang dia jual dari marketplace gitu. Biasanya sih mereka yang suka lapor. Bu saya jualnya di toko ini di Tokopedia apa dimana dimana gitu kan. Jadi biar ngasih tau kita kalau mereka sudah ada di sana. Sebenarnya sih pas PPKM banyak sih yang pada minta ke sini untuk jualan di marketplace seperti itu. Cuma kan kita menjaga reseller. Baik, tapi kalau ada nih Bu. Ada gak pernah gak kira-kira kalau mereka reseller tuh beli produk ibu tapi ntar mereknya diganti gitu. Bisa. Karena kita sistemnya jual putus Mas. Oh sistemnya jual putus. Jadi kita bebas mereka mau pakai stiker A, B, C, D silahkan. Oh gitu. Tapi mereka kan jadi kalau misal mereka reseller terus ibu beli putus nanti dari brand ibu sendiri tapi gak bisa dikenal orang banyak nunggu. Kalau misal mereka ganti nama merek itu. Sebenarnya itu ada plus minusnya juga. Benar. Cuma karena kita emang dari awal kita niatnya cuma produsen. Kita kan apa sih namanya untuk membuka lapangan perjaan biar mereka itu bisa ada penghasilan juga. Betul sih. Tapi kalau kita mau pakai stiker sendiri, izin edar tidak bisa dipakai. Kalau ada dapur titannya dicantumkan itu bisa dipakai. Tapi kalau tidak ada dapur titan di produksinya itu mereka gak bisa pakai. Jadi tetap misalnya kayak Mas Karel nih. Iya. Bikin pakai merk Karel. Tapi disitu ada dapur titannya. Itu semua izin edar kita bisa dipakai. Oh gitu. Karena itu aturannya seperti itu. Jadi tetap ya ibu ya kalau kita pakai misal reseller pakai stiker sendiri tapi tetap ada izin edar dari dapur titan gitu. Tapi harus dicantumnya diproduksi oleh dapur titan. Oh gitu. Baru bisa pakai. Baru bisa dijual lagi. Oh gitu oke oke oke. Tapi kebanyakan sih mereka cuma pakai merk aja sih. Pakai merk aja. Gak ada diproduksi olehnya gitu gak ada. Tapi itu gak masalahnya. Itu cuma di kalangan-kalangan tertentu. Oh di kalangan tertentu. Iya biasanya kalau di instansi pemerintah mereka suka minta. Kita pun dicek dulu Mas. Coba lihat bener gak nih ada dapur titannya tercantum. Kalau ada oke kita kasih. Kayak seperti gere lengkong. Itu kan gere lengkong dicantumin. Jadi kita kasih ini. Dan itu pun masih pakai bagelan titan. Pakai bagelan titan. Kalau desainnya aja yang diganti. Desainnya diganti. Sama mereka itu. Oke baik-baik. Jadi ibu kedepannya mungkin gak ada. Itu apa mau tetap seperti ini. Jadi produsen aja gitu. Pengennya sih ya. Pengen jadi produsen. Ya pengen bercabang dimana-mana. Pengen perkembangan. Berannya biar kuat gitu. Besar dengan namanya. Bener kan kayak merk-merk roti lainnya mereka ya ibu. Kita pengen jadi legend juga. Wah bener tuh. Dari tahun 2013 kan. Udah lumayan lama. Hampir 10 tahun bu. Tahun depan 10 tahun. Mungkin kedepannya harus bisa bu. Harus. Oke bu. Baik. Nah dari nama brand ibu sendiri. Itu titan 88 itu ngambilnya dari mana bu? Itu sebenarnya dari nama anak yang nomor 3. Nama anak yang nomor 3. Karena kan dulu waktu keliling. Jadi orang manggilnya ibu titan. Ibu titan gitu. Beli roti di tempat titan. Jadi kepikiran kenapa enggak. Itu titan buat bikin merek. Dulu taunya merek. Enggak tau brand. Taunya merek. Enggak tau brand. Jadi yaudah kita bikin buat merek titan aja. Itu aja. Pas buka toko pun kita namain merek titan. Titan Roti. Tadinya kan mau rumah roti. Tapi kok kayaknya besar banget ya rumahnya itu. Terus yaudahlah kita disamain aja dengan stiker yang ada di ini. Jadi titan. Titan Roti. Titan Roti 88. Jadi sebenarnya nama anak. Nah untuk 88 nya itu. Gimana bu? Karena kita suka dengan angka 8. Suka dengan angka 8? Itu unik. Dia tidak unik. Dari angka yang lain. Karena ada nolnya juga. Tidak ada putus. Tidak ada ujung pangkalnya. Infinity. Jadi kalau kita sih berharap rejeki kita. Usaha kita tidak ada putus-putusnya. Tidak ada putusnya. Amin 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 amin. Jadi terus turun temurun bu. Ntar jadinya. Oke baik bu. Nah kalau teman-teman semua nih yang belum tahu. Roti Titan tuh dijual di mana? Boleh bu? Kalau untuk tokonya. Kita ada di Jalan Pondok Kacang Raya. Nomor 2. Pondok Kacang Timur. Pondok Aren. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nah itu dicatat. Jangan lupa ada ntar di bawah sini. Nah untuk yang mau jadi reseller. Gimana bu caranya bu? Untuk jadi reseller. Kita tidak ada minimal order. Tidak ada minimal order. Yang penting datang PO. Berapapun. Berapapun pasti dilayani. Dan sekarang harga reseller sama harga toko itu ada. Ada bedanya. Ada khusus. Oh ada khusus. Nah sekarang udah ada khusus nih buat harga reseller. Nah buat teman-teman semua yang mau jadi reseller dari Titan 88 langsung aja hubungin bu. Titan. Atau langsung datang ke tokonya. Nanti nomornya ada di bawah sini ya. Nomor Ibu Titan. Oh boleh bu disebutin bu nomornya bu. Biar bisa. Kalau untuk nomor saya sendiri. Itu 0852-1661-6984. Nah baik. Buat yang mau jadi reseller langsung aja hubungin bu Titan. Boleh dikasih kesan-pesan kepada teman-teman UMKM yang lain. Supaya punya modal makeup yang kuat dari bu Titan dan suami. Silahkan bu. Untuk teman-teman UMKM yang mau punya penghasilan. Yang pengen punya produk sendiri. Satu harus semangat. Semangat. Satu semangat. Gigi. Rajin. Sabar. Ulet. Ulet. Jangan mudah mengeluh. Jangan mudah mengeluh. Mengeluh boleh ya bu. Mungkin sekali-sekali ya bu. Tapi harus tetap lanjut. Harus tetap lanjut semua. Setuju. Oke baik itu dia teman-teman semua. Pesan dari ibu Titan untuk para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Oke terima kasih banyak bu Titan atas waktunya. Sudah berbincang-bincang. Sudah ngasih sharing-sharing pengalaman ke kita juga. Ke teman-teman juga semua. Oke baik teman-teman semua. Saya Karel dan juga ibu Titan. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bu Ani. Kavirus ini. Kalau boleh tahu mengidap apa sih? Apa ya? Sebenarnya saya juga agak bingung ini. Karena virus itu dari waktu lahir umur 2 tahun itu ada ketelambatan bicara. Oke ya. Kemudian kita konsultasi lah ke dokter, psikolog, ke otopedagog. Terus saya juga bingung. Jadi yang jelas dia banyak keterlambatan-keterlambatannya. Selamat beri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.